Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area D31 Media Oke beri jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat daftar sementara nama-nama pembalap Moto3 2023 Kenapa kita sebut daftar sementara? Karena memang bisa aja ada nama baru yang masuk juga ke daftar 2023 ini Ataupun nama yang sudah ada disini tergantikan oleh pembalap lain Memang bisa banget karena kita ingat banget di musim 2021 David Salvador yang sudah tanda tangan kontrak dengan BOE Motorsport Rekan dari David Muno saat itu ya Tiba-tiba beberapa bulan kemudian tergantikan oleh anak Karasko pembalap wanita asal Sepanyol Ya mungkin banget kalau di Moto3 Moto2 itu mungkin banget hal-hal kayak gitu terjadi ya Saya gak akan bilang ini nama yang sudah resmi dan permanen nanti 2023 Yang jelas ini nama-nama yang sudah resmi disare oleh MotoGP Tapi belum tentu juga nama ini bakal jadi permanen untuk 2023 Ya kita lihat di urutan pertama pembalap menggunakan nomor 5 itu dari Spanyol Jome Masia Tahun depan dia akan menggunakan motor Honda NSF 250 RW di Leopard Racing Ya kalau bisa kita katakan Jome Masia ini balik lagi menggunakan Honda Karena sebelumnya dia juga pernah berada di Leopard Racing menggunakan Honda Baru ya tahun kemarin kita lihat menggunakan motor KTM RC 250RR ya di tim KTM Kemudian di nomor 6 atau pembalap yang menggunakan nomor 6 yaitu Yamanaka dari Jepang Akan membalap menggunakan motor gas-gas di gas-gas Aspartame Kemudian pembalap menggunakan nomor 7 atau ada Rookie yaitu Filippo Fairoli dari Italia Berada di tim Red Bull KTM Tag 3 menggunakan motor KTM Fairoli Tahun ini masih membalap di FAM Junior GP dan juga Red Bull Rookie Cup ya Lanjut pembalap menggunakan nomor 10 yaitu pembalap asal Brazil Diogo Moreira di MT Helmet MSI Yaitu menggunakan motor KTM seperti tahun ini Dan nomor 18 yaitu Matteo Bertelli dari Italia Dia akan membalap menggunakan Honda Tahun ini kan dia menggunakan motor KTM kan Tahun depan dia menggunakan Honda di tim River Cold Sniper Team Nomor 19 Scott Ogden dari Inggris di Vision Track Racing Team menggunakan motor Honda Nomor 20 Lorenzo Vellon dari Perancis Dia akan berganti dari Honda ke KTM di Jeep Green Power Lanjut di nomor 22 Anak Arasco dari Sepanyol Pembalap wanita asal Sepanyol di tim BOE Motorsport dengan motor KTM Nomor 24 Tatsuki Suzuki dari Jepang Masih berada di Leopard Racing menggunakan Honda Lanjut nomor 27 pembalap yang cukup senior yaitu Kaito Toba Balik lagi menggunakan Honda Di tim asal Italia yaitu Simoncelli 58 Squadra Course Oke setelahnya pembalap menggunakan nomor 38 David Salvador dari Sepanyol berada di tim Jeep Green Power menggunakan KTM Nomor 43 yaitu Javier Artigas dari Sepanyol Di CF Moto Racing Crystal GP Jadi Javier Artigas tetap seperti tahun ini berada di CF Moto Nomor 44 David Munoz dari Sepanyol di tim BOE Motorsport dengan KTM Nomor 48 Ivan Ortola dari Sepanyol tetap di tim yang sama menggunakan motor KTM Nomor 53 Denis Oncu dari Turki di Red Bull KTM Ajo dengan motor KTM Jadi Denis Oncu naik ya sebelumnya di KTM Tag 3 tahun ini naik ke KTM Ajo Lanjut Riccardo Rossi tetap menggunakan nomor 54 dari Italia di tim yang sama menggunakan Honda Nomor 55 ada pembalap yang senior yaitu Romano Venati dari Italia Dia berada di tim River Old Snipersteam menggunakan Honda Ya Romano Venati 2021 waktu itu masih di Moto3 juga ya Waktu itu dia menggunakan Husky Farna Dan kita lihat pembalap menggunakan nomor 63 yaitu Sarifuddin Asman dari Malaysia Berada di tim MT Helmets MSI menggunakan motor KTM ya Jadi Sarifuddin Asman walaupun dia di FOM Junior GB menggunakan Honda Naik Moto3 World Championship dia naik KTM Oke memang Sarifuddin Asman memang tidak terlalu di backup oleh Honda ya kalau saya tahu Jadi dia memang di backupnya oleh Sepang International Circuit Kalau salah boleh dikoreksi lah ya Kemudian nomor 64 Mario Suryaji dari Indonesia Berada di Honda Team Asia menggunakan Honda Sama seperti tahun ini Kemudian nomor 66 yaitu Joel Kelso dari Australia Berada di CF Motor Racing Pro Steel GP menggunakan CF Moto Ya sebelumnya dia berada di tim Jeep Green Power bersama dengan Kaito Toba ya Kemudian nomor 70 Joshua Watley dari Inggris Division Track Racing Team menggunakan Honda Ayu Musasaki tetap menggunakan nomor 71 dari Jepang Berada di Liqui Moli Husky Farna Intech GP menggunakan Husky Farna Dan Tayu Furusato nomor 72 dari Jepang di Honda Team Asia menggunakan Honda David Alonso menggunakan nomor 80 dari Kolombia berada di Gas Gas Aspart Team menggunakan motor Gas Gas Dan 82 Stefano Nepa dari Italia berada di tim yang sama juga 95 Colin Fire dari Belanda Berada di tim Liqui Moli Husky Farna Intech GP menggunakan motor Husky Farna Dan 96 Daniel Holgado dari Spanyol di Red Bull KTM Tag 3 Jadi malah Daniel Holgado turun-turun kelas ya Eh bukan turun kelas ya turun tim ya sebelumnya dia berada di Red Bull KTM Ajo Tahun ini dia Red Bull KTM Tag 3 Ya dan di urutan terakhir pembalap yang menggunakan nomor 99 yaitu Jose Antonio Rueda dari Spanyol berada di Red Bull KTM Ajo menggunakan motor KTM ya Jose Antonio Rueda tahun ini memenangi FOM Junior GP apakah dia akan memenangi Red Bull Rookies Cup Ya kita tunggu aja race akhir pekan ini karena dia juga sedang berebut dengan Colin Fire dari Belanda Oke jadi nama-namanya sudah cukup jelas ya kalau yang sudah di-share oleh MotoGP Ada banyak pembalap baru juga seperti Colin Fire Terus juga David Alonso, Sarifuddin Asman ya kan Ya kalau Romano Vinati gak bisa kita bilang pembalap baru juga kali ya Karena dia keluar masuk sih di Moto3 ya Terus juga masih banyak lah ya Malap-malap yang seperti Varioli juga Dan kita lihat cukup beragam Walaupun motor Honda masih juga motor yang sangat sedikit di musim ini dan musim depan Dan selebihnya ya motor-motor dari Pierre Rear Mobility AG ya Motor-motor KTM lah Seperti itu Oke bre mungkin seperti ini aja konten kali ini Mungkin ada sedikit gambaran buat kita semua Bagaimana peta kekuatan musim 2023 Moto3 Mudah-mudahan sih kalau buat saya pribadi ya Mario Suraji banyak meraih poin dan bisa naik podium Oke Terima kasih telah menonton!